Ruhmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Kubuka hati untuk zamanmu, berserapan di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahku. Ruhmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Kubuka hati, kubuka hati untuk zamanmu. Berserapan di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahku. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Kami bawa hidup kami Tuhan. Pimpin dan baharui oleh rohmu. Roh kudus yang memenuhi kami. Ambil alih sekenap kehidupan kami. Supaya sungguh penyembahan dan doakan. Itu boleh berkenan dan menyenangkan hatimu Tuhan. Yah Yesus. Oh Rabba Syakarala balabala 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 balamu. Oh Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya. Ini hidup kami Tuhan. Tubuh jiwa dan roh kami. Kami bersembah hanya kepadamu. Oh Rabba Syakarala balabala balabala. Mari kita bangkit berdiri. Yang ada di rumah-rumah angkat tanganmu. Ku buka hatimu. Ku buka hatimu. Untuk jamahanku. Berserah penuh di hadiratku. Kau ambil alih seluruh hidupku. Kau ambil alih seluruh hidupku. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altarmu menyembahmu. Di altarmu menyembahmu. Di altarmu menyembahmu. Alih seluruh hidupku. Alih seluruh hidupku. Kau ambil alih seluruh hidupku. Kau ambil alih seluruh hidupku. Tuhan. 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 Aku ambil alih Seluruh hidupku. Tuhan. Terima kasih dan apa yang terlalu gampangai. Ku sembah, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan. Dan ku sanjung kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ala roh kudus, ala roh kudus. Penuhi kami, penuhi kami. Ku rindu kau selalu dalam hidupku. Ala roh kudus, ala roh kudus. Ubah hati kami, Tuhan. Ubah hatiku, ya Tuhan. Celikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Dan ku sanjung kau mulia, engkau yang termulia bagimu Tuhan. Angkat hatimu, sembah dia. Ku sembah kudus, kudus. Kuduslah Tuhan. Dan ku sanjung kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Dan ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Dan ku sanjung kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan. Mulialah namamu selama-lamanya. Bahwa kami terus tinggal diam di hadiratmu. Melekat dengan engkau, Tuhan. Dan terlebih menjadi doa kami. Penuhi kami dengan rohmu. Penuhi kami dengan rohmu, Tuhan. Supaya kami dipakai untuk kemuliaan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Katakan amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudara dari tempat ini boleh duduk kembali, saudara. Nah, sudah dikasih Tuhan. Beberapa waktu sebelum Tuhan Yesus itu naik ke surga. Tuhan mengajarkan, memberitakan kepada murid-muridnya. Tentang pekerjaan roh kudus. Tuhan katakan lebih baik aku pergi. Supaya penolong itu nanti datang. Setiap kali Tuhan Yesus menyampaikan pesan bahwa dia akan pergi kepada Bapak. Murid-muridnya gak nyambung, gak ngerti apa maksudnya. Tapi Tuhan Yesus tetap menyampaikan pesan itu. Dan saya percaya pesan yang sama. Itu masih berlaku bagi kita semua. Di dalam Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 16 sampai ayat ke-17. Kita akan baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Aku akan minta kepada Bapak. Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia. Dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu. Dan akan diam di dalam kamu. Murid-murid Tuhan Yesus itu senang. Ketika mereka itu berjalan bersama Tuhan Yesus. Melihat banyak mujizat-mujizat. Tapi Tuhan Yesus tahu itu sementara. Tuhan Yesus hanya mengajarkan kepada mereka. Memberikan teladan. Dan Tuhan Yesus melakukan tugas yang utama. Yaitu dia harus mengorbankan dirinya untuk menebus umat manusia. Dan setelah itu. Tuhan Yesus tahu. Bagi mereka yang percaya. Mereka menerima roh kudus. Terus katakan nanti. Kalau aku pergi. Aku akan minta kepada Bapak. Dan akan memberikan kepadamu. Penolong yang lain. Yaitu roh kebenaran. Soalnya dikasih Tuhan. Peran roh kudus. Dia adalah Allah sendiri. Tapi dia omnipresence. Artinya apa? Dia ada di mana-mana. Kalau dulu Tuhan Yesus cuma ada. Di mana sama-sama murid-muridnya. Ya. Tuhan Yesus ada di belahan bumi. Di mana di tanah Israel. Di timur tengah. Tapi ketika roh kudus dicurahkan. Roh kudus itu berkarya di antara murid-murid Tuhan Yesus. Sampai generasi ini. Dan bahkan tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Roh kudus bekerja di mana-mana. Karena itu Tuhan Yesus berkata. Aku harus pergi kepada Bapak. Supaya Bapak mengirimkan penolong. Yaitu roh kudus. Dia yang akan bekerja terus menyiapkan. Supaya injil diberitakan kepada semua orang. Saudara saya senang dengan istilah penolong. Karena itu saya beri judul. Roh kudus penolong sejati. Dia menolong kita. Apa yang dilakukan roh kudus? Dia menolong kita. Dalam Roma fasal yang ke-8. Ayat yang ke-26. Roma 8 ayat 26 berkata begini. Demikian juga. Dibaca sama-sama. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara peran roh kudus menolong kita untuk kita berdoa. Bahkan dengan ungkapan dengan ucapan kata-kata yang tidak terucapkan dikatakan. Kadang kita tidak mengerti maksudnya apa. Saudara bukan soal penjelasan teologis. Saya jarang sekali menyinggung. Tapi lebih kepada praktis. Waktu kita berdoa kadang-kadang kata-kata sudah habis. Ngomong apa tidak tahu. Tapi kita tahu kita punya Allah yang adalah roh. Dan ketika dia memberikan roh kudus kepada murid-murid Tuhan di kamar loteng. Mereka semua penuh dengan roh kudus. Mereka berkata-kata di dalam bahasa roh. Apa yang diberikan roh kudus? Itu untuk memampukan kita supaya kita bisa berdoa dan menyembah Tuhan. Orang yang berkata-kata dalam bahasa roh dia bangun imannya. Karena itu kadang ketika kita tidak tahu. Kita mau doa apa juga tidak tahu. Akhirnya kita cuma berkata-kata di dalam roh. Kita menyembah dia dalam roh. Kata-katanya tidak mengerti. Orang juga bingung ngomong apa sih kamu. Tapi dikatakan Allah yang adalah roh. Dia mengerti apa yang saudara dan saya sedang nyatakan. Kita ini manusia daging. Kita ini manusia biasa. Kita terbatas. Mau menyentuh, mau menyampaikan, mau sampai kepada tahta kemuliaan Tuhan. Allah yang adalah roh. Tidak bisa dijangkau dengan kekuatan kemampuan kita. Karena kita perlu roh kudus. Dalam Yohanes 4 ayatnya ke-24. Firman Tuhan berkata. Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembahnya. Dalam roh dan kebenaran. Harus. Karena Allah itu roh. Jadi dalam perkara berdoa, menyembah. Kita perlu penolong. Untuk bisa menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita butuh penolong. Yaitu roh kudus. Karena itu saudara jangan abaikan. Kenapa? Karena banyak kita dalam hidup ini berjalan dengan pikiran. Sehingga hal-hal yang gak masuk di akal. Hal-hal rohani. Kita coba selami dengan pikiran. Lalu begitu kita gak ngerti. Kita bilang ini ngaco. Dengan mudahnya banyak orang Kristen kita mengkritik satu sama yang lain. Karena apa? Karena kita gak bisa mengerti. Memang kita gak bisa mengerti. Tapi kalau setiap mereka yang mengalami pengalaman rohani dengan Tuhan. Itu nanti akan terlihat dari buah. Mereka yang dipenuh roh kudus. Itu bukan cuma karunia tapi buah roh kudus. Tandanya ada kelihatan. Saudara dikasih Tuhan kita butuh penolong. Itu roh kudus. Sehingga hidup kita ini akan diubahkan dan menghasilkan buah-buah roh kudus. Doa dan penyembahan kita membawa kita pada sebuah level. Bukan formalitas. Tapi kita bisa merasakan kedekatan sama Tuhan. Dalam doa dan penyembahan. Dan itu yang mengubah hidup kita secara pribadi. Saya percaya orang yang banyak berdoa dan menyembah di hadirat Tuhan. Hidupnya diubahkan. Karena itu saya sering berkata. Keep on worshiping. Dalam segala keadaan ketika kita gak tau apa yang harus diperbuat. Keep on worshiping. Kalau anda nyanyi aja udah gak bisa. Mau berkata-kata udah susah. Roh kudus penolong. Memuji menyembah dia dalam roh. Bebaskan. Nanti sudah akan lihat imanmu bangkit. Tiba-tiba Tuhan akan menuntun kita. Oh iya. Saya selama ini takut tiba-tiba ada roh keberanian. Tiba-tiba ada kekuatan. Penolong roh kudus. Memampukan kita melangkah pada hal-hal yang tidak masuk dalam pikiran manusia. Yaitu iman. Roh kudus menolong kita untuk melakukan perintah Tuhan. Karena secara manusia gak mampu. Ketika Tuhan Yesus akan naik ke surga. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Dia berkata. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau roh kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Di Yerusalem. Di seluruh Judea dan Samaria. Dan sampai ke ujung bumi. Kita untuk menjadi saksi Tuhan. Itu gak bisa dengan kekuatan kita. Itu semua terbatas. Tapi kita perlu roh kudus. Karena itu katakan. Kamu akan menerima kuasa. Kalau roh kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Di Yerusalem, Judea, Samaria. Sampai ke ujung bumi. Dan oleh kuat kuasa roh kudus itu. Firman Tuhan itu berkata. Tanda-tanda ini akan menyertai kamu yang percaya. Kamu akan mengusir setan dalam namaku. Kamu akan menyembuhkan orang sakit. Menumpahkan tangan orang sakit. Orang sakit disembuhkan. Kamu menginjak ular dan kalah jengking. Hal-hal tersebut gak bisa dianalisa dengan otak pikiran manusia. Tapi kita tahu. Waktu kita melakukan kehendak Tuhan. Menjadi saksinya Tuhan Yesus. Tanda-tanda ini akan menyertai. Karena roh kudus penolong kita. Menyertai kita. Saudara dikasih Tuhan. Tepat pada premier ini. Kita ada di dalam minggu-minggu Pentecostal. Saya berdoa setiap kita. Dipenuhi oleh roh kudus. Dan dipakai untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Roh kudus bekerja. Bukan hanya keluar tadi sebagai saksi. Tapi ke dalam. Menolong kita melalui doa penyembahan. Untuk mengubah hidup kita menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Roh kudus bekerja ke dalam diri kita. Untuk membuat kita makin mengasihi Tuhan. Makin serupa dengan gambaran. Roh kudus bekerja ke dalam diri kita. Untuk kita bisa menghasilkan buah-buah roh kudus. Tapi roh kudus juga menolong kita. Untuk bergerak keluar. Menjadi saksi Tuhan. Dengan tanda dan mujizat. Yang percaya katakan amin. Tuhan mau pakai kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan. Corahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan Mujizat terjadi sekarang ini Curahkanlah Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan Mujizat terjadi di tempat ini Dimanapun kami berada ada mujizat Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan Mujizat terjadi sekarang ini Saya mau berdoa bersaudara Dimanapun sudah berada, buka kedua tanganmu Angkat hatimu di depan Tuhan Jangan menghambat dengan pikiran kita Tapi buka hati, minta roh kudus penuhi saya Roh kudus saya perlu engkau sebagai penolong Roh kudus mampukan saya Agar hidup saya ini menghasilkan buah-buah roh kudus Roh kudus tolong saya Supaya saya keep on believing Bisa tetap percaya And keep on worshiping Bisa tetap menyembah Karena ada penolong itu dalam hidup kami Dan kami akan melihat hidup kami dibaharui dari waktu ke waktu Bahkan menghasilkan buah-buah roh Buah-buah kebenaran Karena roh kebenaran itu Yang memampukan kami Tapi pakai kami juga menjadi alat Untuk menyatakan kemuliaan Dengan tanda-tanda dan mujizat Waktu roh kudus turun atas kami Kuasa Tuhan akan dinyatakan Pakai setiap kami Dimanapun kami berada Kami buka hati kami Nyatakanlah kemuliaan dan kuasa Melalui hidup kami Untuk kami dipakai menjadi saksimu Di tengah keluarga kami Di tengah lingkungan-lingkungan tempat kami tinggal Tempat kami bekerja Bahkan pakai kami jadi berkat Untuk kota Untuk negeri kami tercinta Tuhan terima kasih Dimanapun sahabat Tursi-Tursi berada Aku berdoa juga Kalau ada yang lemah Mereka dikuatkan oleh kuasa roh kudus Kalau ada yang putus asa Dibangkitkan kembali oleh roh Aku berdoa mereka yang sakit Di dalam nama Yesus Ada kuasa yang menyembuhkan Dan itu sedang terjadi saat ini Mereka yang terikat Dibebaskan dalam nama Yesus Aku berdoa Tuhan untuk mereka Umat yang sedang mengalami Pergumulan finansial Pergumulan rumah tangga Tuhan engkau berikan jalan keluar Kami lepaskan damai sejahtera Damai sejahteramu mengalir Atas kami Damai sejahteramu turun di rumah-rumah Dimana umatmu sedang berdoa memuji menyembah Dan roh kudus jama Roh kudus jama Bangkitkan iman Sehingga mereka tetap percaya Kalau orang lain ditolong Mereka juga ditolong Mereka akan lihat mujizat terjadi Hari ini, besok, bulan ini Kami perkatakan dengan iman Ada mujizat dalam hidup kami Ada pintu-pintu yang dibuka Ada pemulihan-pemulihan yang terjadi Ada kesembuhan yang terjadi Terima kasih Tuhan Mujizat terjadi sekarang ini Mujizat terjadi Mujizat terjadi di tempat ini Tempat ini Sekali lagi katakan Mujizat terjadi di tempat ini Dalam nama Yesus yang percaya katakan Amin Haleluya, haleluya Sudah di tempat ini boleh duduk sebentar Sudah saya akan membacakan kesaksian Seperti biasa Saya senang membacakan ini karena Kalau kita percaya Orang lain ditolong Kita juga pasti ditolong Tuhan Ini saya screencap dari Di DM ke saya Dari Cindy Wower Shalom Pak Wilyar Saya sudah mengikuti akun Youtube Bapak sejak tahun 2021 Semua video sudah saya ikuti Bahkan ada yang sudah beberapa kali saya putar Dan saya sangat terberkati Dengan pelayanan Bapak dan tim Ada banyak mujizat yang saya alami Kali ini saya mau saksikan kebaikan yang Tuhan lakukan Dalam keluarga saya Suami saya mempunyai karakter yang keras Demikian juga dengan anak-anak Termasuk anaknya nomor 3 dan nomor 5 Anak kami ada 6 orang Kami domisili di Kalimantan Dan anak nomor 3 dan 5 di Jakarta Sekitar 2 bulan yang lalu Suami memblokir kontak anak-anak yang di Jakarta Karena merasa tersinggung dengan sikap mereka Dan singkat cerita saya melewati Natal 2023 Yang lalu dengan perasaan sedih Karena komunikasi suami dan anak-anak terputus Karena rasa tersinggung tadi Sebagai istri dan ibu saya hanya bisa berdoa Minta Tuhan pulihkan hubungan anak-anak dengan papinya Saya menangis di hadapan Tuhan Dan saya katakan dengan iman Tuhan saya minta mujizat Tuhan terjadi Saya mau masuk tahun baru dengan hubungan suami dan anak-anak Yang sudah Tuhan pulihkan Puji Tuhan Tuhan jawab doa saya gak pakai lama Haleluya Tanggal 29 Desember kemarin pagi-pagi jam 9an Anak nomor 5 tiba-tiba nongol di rumah Saya nangis dan bersyukur Karena suami dan anak yang saling berpelukan Karena dipulihkan Tidak hanya sampai disitu Tanggal 30 Desember kemarin pagi Tiba-tiba anak nomor 3 pun muncul di rumah Puji Tuhan Haleluya Tuhan sempurnakan kebahagiaan saya Karena jawaban Tuhan atas permohonan saya itu gak pakai lama Saat ini saya masuk tahun baru dengan rasa syukur yang berlimpah Karena suami dan anak-anak yang dipulihkan Serta kami masuk tahun baru dengan formasi lengkap Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Pak Wila dan tim untuk pelayanannya Yang menemani saya Melewati musim-musim kehidupan saya beberapa tahun terakhir ini Biarlah pelayanan Pak Wila dan tim semakin diberkati Dan menjadi berkat buat banyak orang Tuhan Yesus memberkati Saudara saya sengaja bacakan ini Ini berbicara pemulihan keluarga Tuhan juga sanggup buat Waktu kita percaya, kita berdoa, kita menyembah Mujisat itu terjadi Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Mujisat terjadi di tempat ini Mujisat terjadi sekarang ini Mujisat terjadi Mujisat terjadi sekarang ini Mujisat terjadi sekarang ini Mari angkat tanganmu di depan Tuhan Kiranya berkat, anugerah, damai, sejahtera Kasih yang berlimpah-limpah dari ala Bapak Kasih yang sempurna dalam Tuhan Yesus Persekutuan yang indah dan manis dengan ala rohol kudus Menyertai, melindungi, dan memberkati hidup kita dari sekarang Sampai maranata Tuhan sudah tentu kalian kedua Bahkan sampai selama-lamanya Kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan Amin Haleluya Jangan lupa saudara Keep on worshipping And keep on believing Percaya, mujisat pasti terjadi bagi saudara Sampai jumpa dalam program berikutnya God bless you all Yang anda tabur adalah bagian penting Untuk membangkitkan lebih banyak lagi Sahabat worshippers di muka bumi ini Tuhan Yesus memberkati berlipat ganda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!